Pedang langit dan golok naga karyat Shin Yung bagian 81 tamat. Benar, benar dia. Katanya di dalam hati. Tak heran, waktu kulihat punggung dan gerak geriknya, aku merasa seperti sudah mengenalnya. Apa benar, sebab mati penasaran rohnya tidak berpulang ke alam baka. Apa benar rohnya tahu, bahwa di Siaulim Siai sedang diadakan sembahyang dan dia datang untuk menerima doa-doa? Sementara itu sejumlah pendekta sudah keluar untuk menyelidiki. Melihat Bukie mereka kaget tercampur heran. Seorang pendekta tua memberi hormat dan berkata, sebab tak tahu kau cuh datang berkunjung, kami tidak keburu menyambut. Mohon kau cuh suh dimaafkan. Bukie membalas hormat dan lalu masuk ke dalam ruangan sembahyang. Siai Jiyak belum tersadar dari pingsannya. Ia memburu dan memijit bibir dan mengurut punggung si nona. Beberapa saat kemudian Siai Jiyak mendusin. Ia melompat dan memeluk Bukie seraya berteriak. Setan. Aku pun heran. Kata Bukie. Tapi kau tak usah takut. Di sini terdapat banyak pendekta suci dan mereka pasti bisa menyingkirkan segala setan penasaran. Atas dorongan rasa takut yang luar biasa nona Ciu jadi kalap dan memeluk Bukie di hadapan orang banyak. Sesudah Bukie bicara ia tersadar dan mukanya lantas bersemu merah. Ia melepaskan pelukannya tapi tubuhnya masih terus bergemetaran dan mencekal kedua tangan Bukie sekeras-kerasnya. Sesudah memberi hormat kepada Kongbun Bukie memberitahukan adanya muka yang penuh tanda di jendela timur. Kongbun dan yang lain tidak melihatnya. Bukie. Tio kau cu. Kata Siai Jiyak. Yang kulihat adalah dia. Bukie lantas menyaut. Aku-aku pun melihat dia. Katanya akhirnya. Sinona mengjigil. Kau, kau juga lihat? Ia menegas. Bukie mengangguk. Siapa yang dilihat olohmu? Inkoonio, Koujie, Piao Moaiku. Nona Ciu mengeluarkan seruan, tubuhnya bergoyang-goyang, kedua matanya meram dan ia pingsan lagi. Bukie segera mencekal tangannya, sehingga ia tidak sampai roboh. Sesaat kemudian ia tersadar pula. Yang kulihat adalah Koujie. Kata Bukie. Tapi dia bukan setan, dia manusia biasa. Bukan setan. Apa benar? Aku telah menguntit dia sampai di sini. Tindakannya tindakan manusia biasa, bukan setan. Bukie berkata begitu terutama untuk menghibur Cie Jiyak. Di dalam hati, ia sendiri tidak percaya apa yang dikatakannya. Apa sungguh-sungguh dia bukan setan? Si Nona menanya lagi. Bukie menengok ke arah Kongbun dan berkata. Hang Tio, ada sesuatu yang aku kurang mengerti. Aku mohon petunjuk Hang Tio. Sesudah manusia mati, apa benar ada roh atau setannya? Sesudah berpikir beberapa saat, Kongbun menjawab. Soal yang mengenai alam baka sangat sukar dijelaskan. Segala apa dalam dunia ini merupakan kekosongan. Apalagi roh atau setan. Tapi mengapa Taisu mengadakan sembah yang besar ini? Bukankah untuk menyembahyangi roh? Siancai. Roh sebenarnya tak usah diseberangi. Sembah yang dilakukan kami bertujuan menenteramkan hati manusia. Yang harus diseberangi adalah manusia hidup. Bukie tersadar. Ia menyoja dan berkata sambil membungku. Terima kasih atas petunjuk Taisu. Di tengah malam buta aku mengganggu kalian. Ku mohon Taisu suka memaafkan. Kau cu adalah Toa Injin, penolong besar, kami. Beberapa kali kau cu sudah mebebaskan Xiao Lim Sie dari bencana. Kau cu tak usah berlaku sungkan, sesudah berpamitan dengan Kongbun dan para pendeta. Bukie berkata kepada Cie Jiyak. Mari kita jalan. Sinona kelihatan bersangsi. Kalau begitu kita berpisahan di sini saja. Tanda petik. Kata pula Bukie yang lalu bertindak keluar. Cie Jiyak mengawasi tindakan pemuda itu. Ia tahu bahwa kalau sekarang mereka berpisahan, belum tentu mereka akan bisa bertemu lagi. Mendadak ia berseru. Bukie Koko, aku ikut. Ia mengudak dan meninggalkan kuil Xiao Lim Sie berendeng kundak dengan Bukie. Sesudah terpisah dari kuil beberapa puluh tombak, Sinona memegang tangan Bukie. Pemuda itu tahu bahwa dia masih ketakutan. Tapi sebagai manusia biasa, memegang tangan seorang wanita cantik. Dia mengendus bau harum menimbulkan perasaan yang sukar dilukiskan. Mereka berjalan tanpa mengeluarkan sepatah kata. Sesudah melalui beberapa li, Sinona menghela nafas. Bukie Koko. Katanya. Hari itu waktu kita pertama bertemu di sungai Honswi, jiwaku ditolong oleh Tio Chinjin. Kalau tahu aku harus mengalami begini banyak penderitaan, alangkah baiknya jika aku mati di hari itu. Bukie tidak menyaut. Tiba-tiba ia ingat pula doa bengkau. Tanpa merasa ia berkata dengan suara perlahan. Hidup apa senangnya mati apa susahnya. Kasihan manusia dalam dunia, banyak yang menderita. Kasihan manusia dalam dunia, banyak yang menderita. Tangan ciajak bergemetaran. Kutau, dalam mengirim aku ke Godie, Tio Chinjin bermaksud baik. Katanya. Tapi andai kata ia menerima aku sebagai murid butong, keadaan sekarang tentu lain sekali hai. Insu, guruku yang besar budinya, pun sangat baik terhadapku. Tapi, ia paksa aku bersumpah berat, ia paksa aku membenci bengkau, membenci kau tapi di dalam hatiku. Bukie merasa sangat terharu. Ia mengerti bahwa segala penderitaan si nona dan segala perbuatannya yang berdosa sebagian besar karena gara-gara biat kot sutai. Mengingat itu, rasa kasihannya bertambah pula. Angin malam yang bersilir dengan perlahan mengirim harumnya bunga ke hidung dua orang muda itu. Waktu itu adalah permulaan musim panas. Langit bertabur bintang dan di antara keindahan dan keharuman seng malam, Bukie mendengar pengakuan rasa cinta dari seorang wanita cantik. Jantungnya mengetuk lebih keras. Bukie koko. Kata pula Cie Jiyak. Pada waktu kita mau menjalankan upacara pernikahan di Haucu, begitu lihat Tio Kau Cukau lantas kabur. Apa sungguh kau sangat mencintai dia? Inilah justru keterangan yang sudah lama ku mau berikan kepadamu. Jawabnya, sesaat itu mereka sudah tiba di dekat enda-tenda Bengkau, Bukie menuntun Cie Jiyak ke sebuah batu besar di pinggir jalan dan mereka lalu berduduk dengan berendeng pundak. Bukie lantas saja menceritakan sebab musabab dari kaburnya itu. Ia kabur bukan semata metu sebab kecantikan Tio Beng, tapi sebab lihat rambut Cia Sun yang dipegang Nona Tio. Sesudah Bukie selesai menutur, Cie Jiyak tidak mengatakan apa-apa juga. Cie Jiyak apa kau marah terhadapku? Tanya Bukie. Si Nona menangis. Aku banyak lakukan perbuatan berdosa, aku hanya boleh mempersalahkan diriku sendiri, jawabnya. Mana boleh aku marah terhadapmu? Tiba-tiba ia mendungat. Bukie koko. Katanya. Aku ingin ajukan satu pertanyaan dan kuharap kau akan menjawabnya dengan setulus hati. Katakanlah. Kutahu dalam dunia terdapat wanita yang mencintai kau dengan segenap jiwa dan raganya. Yang satu Siao Siao. Dia sudah ke Persia. Yang satu lagi Tio Kounio. Yang ketiga dia. Ia tak menyatakan Inko Nio tapi perkataanmu tidak bisa keluar dari mulutnya. Sesudah berdiam sejenak ia berkata pula. Kecuali Siao Siao kami bertiga pernah berbuat sesuatu yang tidak baik terhadapmu. Tapi andai kata kami berempat berada di sini siapa yang benar-benar dicinta Allahmu. Bukie tertegun. Beberapa saat kemudian barulah ia bisa membuka mulut. Aku, aku. Waktu mengarungi lautan bersama-sama Cie Jiyak, Tio Beng, In Li, dan Siao Siao, pertanyaan itu sudah sering muncul dalam hatinya. Ia sendiri tidak bisa menjawabnya. Untuk mengelahkan soal itu, ia sering berkata pada dirinya sendiri, bahwa sebelum orang Mongol diusir dari tahta kerajaan, tidaklah pantas ia memikir soal kawin. Tapi ada juga katanya, di dalam hati kecilnya ia membayangkan bahwa alangkah beruntungnya apabila ia bisa menikah dengan keempat gadis itu sekaligus. Zaman itu adalah akhir kerajaan Goan. Pada zaman itu tiga-empat istri atau gundik dipandang lumrah. Tapi Bengkau berasal dari Persia menurut ajaran Bengkau seorang harus hemat, sehingga oleh karenanya, di antara penganut agama jarang sekali yang punya lebih dari satu istri. Bukie pun anggap, bahwa ia sudah boleh merasa beruntung kalau bisa menikah dengan salah seorang dari keempat gadis itu. Ia merasa bahwa jika sesudah menikah dengan salah seorang ia masih mengambil gundik, ia berbuat tak pantas terhadap istri yang seperti Dewi itu. Demikianlah pada waktu yang lalu persoalan itu sering memusingkan kepala. Belakangan Xiao Xiao pergi ke Persia dan Inli dibunuh orang. Semua orang menduga bahwa pembunuh Nona Ing adalah Tio Beng maka dari itu, menurut kepantasan maka pilihannya harus jatuh kepada Cie Jiyak. Di luar dugaan, timbulah gelombang yang ahimia berakibat kaburnya Tio Beng dan diajukan pertanyaan sulit oleh Nona Ciu. Melihat Bukie tidak menjawab, Cie Jiyak berkata pula. Pertanyaanku hanya andai dua. Sekarang ini kau tak usah memilih lagi. Xiao Xiao sudah menjadi kau cu di Persia sedang aku, aku telah mencelakai Nko Niu. Di antara kami berempat, secara wajar pilihanmu harus jatuh kepada Tio Kou Niu. Aku hanya ingin bertanya. Andai kata kami berempat, bebas dari kedosaan atau ganjelan, sekarang berada di sini. Siapakah di antara kami yang akan kau pilih? Cie Jiyak, pertanyaan itu sebenarnya sudah lama mengganggu pikiranku. Hari ini baru ku tahu siapa Yauk dicintai olehku. Siapa? Tio Kou Niu. Hari ini aku tak berhasil mencari dia. Di dalam hati, aku kepingin mati. Manakala aku tidak bisa bertemu lagi dengan di aku. Rasa aku pun tidak akan bisa hidup lama di dunia. Waktu Siap-Siap pergi, aku berduka. Permuatanmu juga sangat mendukakan aku. Tapi Cie Jiyak, aku tak boleh mendustai kau. Apabila aku tidak bisa bertemu dengan Beng Moai, aku lebih suka mati. Cie Jiyak, rasa hatiku ini belum pernah kuuraikan kepada orang lain. Hari itu di Kota Raja, waktu ku lihat kau menemui dia di rumah makan, aku sudah tahu kepada siapa kau berikan cintamu. Tapi aku masih terus mimpi. Kuduga bahwa sesudah aku-aku, menikah denganmu kau bisa berubah pikiran. Tapi, aku hanya mendustai diriku sendiri. Cie Jiyak, terhadap kau, aku selalu menghargai dan menghormati. Terhadapin Piao Moai, aku merasa berterima kasih. Terhadap Siap-Siap-Siap, aku menyayang hanyalah terhadap Tioko Unio aku menaruh cintaku. Cintaku terhadap dia adalah cinta yang tercepak di jantung dan terukir di tulang. Ya, cinta yang tercepak di jantung dan terukir di tulang. Cie Jiyak mengulang dengan suara perlahan. Ia berdiam sejenak dan kemudian menambahkan. Bukie Koko, cintaku terhadapmu juga cinta yang tercetak di jantung dan terukir di tulang, apa kau tahu? Bukie merasa sangat terharu. Sambil mencekal tangan si nona ia berkata. Cie Jiyak, aku tak dapat merasai perasaan hatimu. Aku tak tahu kira bagaimana aku harus membalas kecintaanmu. Aku, aku berlaku sangat tidak pantas terhadapmu. Tidak. Kau selalu berbuat kebaikan terhadapku. Apa kau tak tahu? Sekarang ku tanya apabila kau tak bisa mencari Tioko Unio, Jika ia dibunuh orang, atau andai kata ia berubah pikiran, Kau, bagaimana kau berbuat? Entahlah. Tapi biar bagaimanapun juga di atas ada langit, di bawah ada bumi, Aku akan mencari diadrogan segala tenaga yang dipunyai olehku. Sinona menghela nafas. Dia tak akan berubah pikiran. Katanya. Kalau benar kau ingin menemui dia, hal itu bisa terjadi dengan mudah sekali. Bukye kaget bercampur girang. Ia melompat bangun. Di mana dia? Tanyanya. Ciajak lekas bilang. Nona Chu mengawasi wajah Bukye penuh kegirangan. Terhadap aku kau tidak akan perlihatkan kecintaan yang begitu besar. Katanya. Jika kau ingin tahu di mana adanya Tio Kau Nio, kau lebih dulu harus mengatakan satu permintaanku. Tanpa meluluskan permintaanku itu, tak usah harap kau bisa bertemu lagi dengan dia. Permintaan apa? Permintaan itu sekarang belum dapat dipikir olehku. Namun, setelah ku dapat, aku akan beritahukan kau. Tapi kau tak usah khawatir. Permintaanku itu tidak kau melanggar hiap gie, kesatrian, tidak akan menodai nama baik bengkau, maupun namamu sendiri dan permintaan itu akan bermanfaat bagi usahamu yang besar. Tapi mungkin sekali tugas yang terdapat dalam permintaan itu tak mudah dikerjakan. Bukye tercengang. Si Nona ternyata telah menuruti contoh Tio Beng waktu Nona Tio mengajukan tiga permintaan kepadanya. Ia tidak bisa lantas menjawab dan untuk beberapa saat, ia menatap muka ciejak dengan mulut ternganga. Kalau kau tak suka meluluskan, terserah kepadamu. Kata pula si Nona. Tapi seorang laki-laki harus menjaga kepercayaan. Apabila kau sudah mengatakan, di belakang hari kau tidak boleh mangkir janji. Kau kata permintaan itu tidak melanggar hiap gie. Tidak menodai nama bengkau dan namaku sendiri dan bahkan bermanfaat bagi usaha besar. Bukankah begitu? Benar. Baiklah. Kalau benar tidak melanggar hiap gie. Dan kalau tidak merugikan usaha besar, aku meluluskan, usaha besar ialah usaha untuk merobohkan kerajaan Goan. Mari kita bersumpah dengan saling menepuk tangan. Kata ciejak seraya mengeluarkan tangan kanannya. Bukie tahu, bahwa begitu lekas ia menepuk telapak tangan ciejak ia seperti juga diikat dengan rantai besar. Nona ciu sungguh hebat. Ia halus dan lemah lembut tapi kerajaan caranya lebih keras dari Tio Beng. Perlahan-lahan ia angkat tangannya, tapi tidak lantas menepuk. Si Nona tersenyum. Begitu kau menepuk, begitu kau akan bisa bertemu dengan kecintaanmu. Katanya. Darah bukia bergolak. Tanpa berpikir lagi ia menepuk tangan ciejak tiga kali. Nona ciu tertawa. Coba kau lihat siapa di dalamnya? Tanyanya sambil menyingkap ranting-ranting pohon berdaun rindang yang berada di belakangnya. Beng Moai. Teriak bukia. Tiba-tiba di tempat yang jauhnya beberapa tombak terdengar suara ih. Dari seorang perempuan. Biarpun perlahan, suara itu didengar bukia. Ia terkesiap dan rupa-rupa ingatan berkelebat di otaknya. Tapi ia tak sempat memikir yang lain dan lalu menarik tangan Tio Beng. Sekali lagi ia terkejut, sebab tangan si Nona kaku. Ia mendusin bahwa Tio Beng telah ditangkap dan ditotok jalan darahnya oleh ciejak yang lalu menyembunyikannya di tempat itu. Ia mulai mengurut bungkung Nona Tio supaya darah bisa mengalir lagi sebagaimana biasa. Si Nona mengawasi bukia dengan sorot metak penuh kecintaan dan rasa bahagia. Ia sudah dengar pembicaraan antara bukia dan ciejak. Ia sudah tahu bahwa pemuda itu mencintainya dengan cinta yang tercetak di jantung dan terukir di tulang. Mendadak ciejak membungkuk dan bicara bisik-bisik di kuping bukia yang lalu menjawab dengan bisik-bisik pula. Di luar dugaan, tiba-tiba saja Nona cium marah besar. Tio bukia. Bentaknya. Kau sama sekali tak pandang mata padaku. Kau lihatlah. Sesudah kena racun, apa perempuan si Tio itu masih bisa hidup terus? Bukia mencelos hatinya. Dia, dia, kena racun. Kau yang meracuni? Tanyanya kemudian, ia membungkuk dan membuka kelopak matu kiri Tio Beng. Sesaat itu mendadak ia merasa punggungnya kesemutan. Ia ditotok ciejak. Celaka. Ia mengeluh dan tubuhnya bergoyang-goyang. Sebab memiliki luakang yang sangat kuat, biarpun tertotok, ia tidak lantas roboh. Cepat-cepat ia mengerahkan tenaga dalam untuk melancarkan jalan darahnya. Tapi ciejak tak tinggal diam, bagaikan kilat ia mengirim lima totokan lain di lima hiat. Besar, ia itu dipundak dan dipunggung. Meskipun lihai, Bukia tak kuat melawan enam totokan itu. Ia roboh terjengkang, tiba-tiba sinar hijau berkelebat dan ciejak menuding dadanya dengan pedang. Tio Bukia, hari ini kuambil jiwamu. Bentaknya. Aku tak peduli setannya. Emily terus saja mengganggu aku. Aku tidak bisa hidup lebih lama lagi, mari kita mati bersama. Seriaya berkata begitu, ia mengayun pedang untuk menikam Bukie. Tahan. Mendadak terdengar teriakan seorang wanita. Ciejak, aku belum mati. Ciejak menengok. Seorang wanita baju hitam melompat keluar dari alang-alang dan menotok punggungnya. Ciejak berkelit dan wanita itu memutar tubuh sehingga mukanya kena sinar rembulan. Muka itu sangat cantik tapi di muka yang ayu itu terdapat gorsan-gorsan bekas luka. Bukie lantas saja mengenali bahwa dia itu bukan lain daripada Emily. Bengkak-bengkak di muka Nona In sudah hilang dan biarpun terdapat tanda bekas luka, kecantikan si Nona tidak berkurang. Bukie lantas saja ingat si gadis cilik yang mengikut Kim Hoa Popo dan yang pertama kali ditemuinya di Ong Tiap Kok. Sesudah berkelit, Ciejak menuding dada Bukie dengan pedangnya. Kalau kau maju setindak lagi, aku ambil jiwanya. Ia mengancam. Inli benar saja tak berani bergerak. Apa belum cukup kau melakukan perbuatan jahat? Katanya dengan suara bingung. Apa kau manusia atau setan? Tanya Nona Chiyu. Tentu saja manusia. Jawabnya. Mendadak Bukie berteriak. Ko Chiyie. Ia melompat dan memeluknya. Oh, Ko Chiyie. Kau membuat aku sangat menderita. Katanya dengan suara parau. Dipeluk begitu, Inli tak bisa berkutik lagi. Ciejak tertawa geli. Sesudah memasukkan pedang ke sarung, ia berkata. Huhuhuh menyamar menjadi setan untuk menakut-nakuti aku. Jika aku tidak menggunakan tipu, kau tentu masih belum mau keluar. Sehabis berkata begitu ia menghampiri Tio Beng dan membuka jalan darah Nona Tio. Tio Beng menghela nafas. Sesudah menjadi tawanan Cieciak, ia bergirang sebab dengar pengakuan Bukie. Tapi baru bergirang ia sudah berkhawatir lagi sebab munculnya Nona N. Lepaskan aku. Kata Inli. Tio Kounio dan Ciu Kounio berada di sini. Apa kau tak malu? Bukie tersenyum. Melihat kau hidup kembali, aku kegirangan. Katanya tapi, tapi bagaimana bisa jadi begitu? Inli menarik tangan pemuda itu sehingga muka Bukie menghadapi rembulan. Ia mengawasi dan mendadak menjewer kuping orang. Aduh! Mengapa kau jewer kupingku? Teriak Bukie. Tiup hati kau ai. Kata si Nona, kau memang pantas dicincang dengan laksaan golok. Kau menggunakan nama Can Agu untuk menipu aku, menyuruh aku membuka rahasia hatiku. Kau mau bikin aku malu di hadapan banyak orang. Kau. Kau mengubur aku hidup-hidup. Selaka sungguh. Karena kau, aku sangat menderita. Sehabis berkata begitu ia pukul tiga kali dada Bukie. Bukie tidak mengerahkan Kiu yang sinkang. Ia rela menerima pukulan itu. Piawmo ai. Katanya sambil tertawa. Sungguh mati, ku kirakah sudah meninggal dunia. Aku sudah mencucurkan banyak air mata. Bagaimana kau bisa hidup lagi? Elo otian ya, langit, benar-benar mempunyai mata. Elo otian ya punya mata, tapi kau, tiupai ko ai, tak punya mata. Kau murid tiap ko i esian, masakah orang sudah mati atau belum mati tak diketahui olehmu. Aku tak percaya. Kau tentu mencela mukaku yang bengkak-bengkak. Sehingga sebelum aku putus jiwa, kau sudah mengubur aku. Kau tak lebih tak kurang daripada setan umur pendek yang tak punya perasaan hati. Bukie menyeringai. Kau boleh caci aku sepuas hati. Katanya. Waktu itu aku memang gila. Melihat mukamu berlepotan darah, napasmu berhenti dan jantungmu tidak mengetuk lagi, aku lantas menarik kesimpulan, bahwa kau sudah tidak dapat ditolong lagi. Emily melompat coba menjewer kuping kanannya. Bukie berkelit dan sambil menyojak ia berkata, Piyaw moai yang baik, ampunilah aku. Tidak. Aku tak kau ampuni kau. Hari itu entah bagaimana aku tersadar. Di seputarku dingin semua potongan-potongan batu. Kalau kau mau mengubur aku hidup-hidup, perlu apa kau membuat lubang tertutup batu? Bukankah lebih baik kau menguruk aku dengan tanah, supaya aku tak bisa bernafas, supaya aku mati sungguhan? Terima kasih kepada langit dan bumi. Kata Bukie. Sungguh mujur hari itu aku menutup lubang dengan batu-batu. Seria ia berkata begitu, tanpa merasa ia melirik Cie Jiak. Aku larang kau lihat dia. Bentak Inli dengan gusar. Mengapa? Tanya Bukie. Sebab dia pembunuh yang membunuhku. Jawabnya. Kau masih hidup, sehingga tak ada pas kau mengatakan Ciu Kau Nyo sebagai pembunuh. Selat Yobeng. Aku sudah mati satu kali. Dia tetap pembunuh. Sambil berkata begitu Inli telah menatap Cie Jiak dengan sorot metu yang dingin seakan juga menembus ke ulu hati Cie Jiak. Membuat tubuh Cie Jiak jadi gemetar karenanya. Piau Moai yang baik. Kata Bukie untuk melenyapkan kekakuan suasana di saat itu. Kau telah pulang dari Pulau Karang itu dengan selamat. Kami benar dua merasa bersyukur dan girang melebih perasaan girang jika memperoleh hadiah yang tak ternilai harganya. Maka sekarang aku ingin mohon kepadamu. Maukah engkau duduk dengan tenang untuk saling menceritakan pengalaman selama itu? Muka Inli jadi berubah waktu mendengar perkataan Bukie. Dia telah tertawa dingin sekali dengan wajah yang memancarkan perasaan tidak senangnya. Engkau mempergunakan perkataan kami. Kata Inli kemudian. Ingin ku tanya dulu, dengan perkataan kami. Kami. Yang engkau maksud itu meliputi siapa-siapa saja? Di sini hanya terdapat empat orang, dengan sendirinya meliputi aku bersama Nona Ciu dan Tio. Entah mereka pun senang untuk mendengarkan pengalaman yang menarik di Pulau Karang yang pernah engkau alami itu. Inko Niu. Tiba dua cijak T1ah memotong perkataan Bukie. Waktu itu memang timbul maksud jahatku, hingga telah mencelakaimu. Setelah itu siang dan malam aku telah tersiksa oleh penyesalan-penyesalan yang tidak berkesudahan. Dan, dalam mimpiku, selalu pula aku tidak merasa aman dan dikejar oleh perasaan menyesal dan takut. Jika tidak, tentu aku pun tidak akan ketakutan setengah mati waktu hari itu mendadak melihat engkau di tengah rimba itu. Tetapi kini melihat engkau masih sehat dan selama tidak kurang suatu apapun juga, maka terhindarlah segala dosa-dosaku. Tian yang maha pengasih menjadi saksi, aku merasa bersyukur melihat engkau dalam keadaan selamat dan sehat seperti sekarang tanda seru. Ini tidak menyahuti perkataan Cie Jiyak, tanpa koya dia berpikir sejenak, dan kemudian menganggukkan kepalanya perlahan-lahan beberapa kali. Ya, memang dapat diterima oleh akal sehat. Sesungguhnya peristiwa itu terjadi karena dikuasai oleh nafsu jahat saja dan engkau melakukannya di luar kesadaranmu. Sesungguhnya aku ingin mencarimu untuk membuat perhitungan tetapi kini biarlah. Anggap saja sudah selesai dan di antara kita sudah tidak terdapat sakit hati dan dendam. Mendengar perkataan Inli itu, tiba-tiba Cie Jiyak telah berdiri dan berlutut di hadapan Inli dengan air matu yang bercucuran berlinang membasai pipinya. Dia telah meratap dengan suara yang menyayatkan, mengandung perasaan syukur dan terharu bercampur juga dengan perasaan dukanya. Nonain, Oha Nonain, aku benar-benar terlalu jahat, aku terlalu jahat memperlakukan dirimu beberapa saat yang lalu, akulah manusia yang terkutuk. Ratapnya dan dia berkata begitu sambil berlutut, sehingga menimbulkan kesan yang mengharukan, terlebih lagi dia telah menangis terisak-isak. Suara Inli terdengar begitu ramah dan lembut, dia berkata-kata dengan penuh perasaan persahabatan, menambah Cie Jiyak terharu bukan main. Dia menangis sampai tubuhnya gemetaran. Biasanya Inli mempunyai watak yang keras dan kukuh, tidak mudah pendirian dan hatinya berubah, Tetapi waktu melihat Cie Jiyak rela berlutut demikian sambil menangis, dan mengakui kesalahan yang pernah dilakukannya, hati Inli jadi lemas dan kemarahan di hatinya jadi mencair. Segera ia membangunkan Cie Jiyak dan disertai oleh perkataannya. Ciu Cie Jiyak, semuanya sudah lewat dan berlalu, janganlah menyinggung-nyinggungnya pula, karena tidak perlu kita mempercakapkan persoalan yang tidak ada artinya lagi itu, aku pun memang tidak mengalami kecelakaan apa-apa, dan juga tidak jadi mati. Inli membimbing Cie Jiyak untuk duduk berendeng di sampingnya, kemudian dia membenarkan rambutnya yang agak kusut, disusul oleh kata-katanya. Semula mukaku bengkak dan mengerikan sekali, tapi karena dasyat pedangmu, darah yang mengandung racun telah mengalir keluar, bengkak mukaku lantas saja berangsur-angsur menjadi kempis dan lenyaplah bengkak di mukaku. Sambil berkata begitu Inli telah tersenyum ramah sekali, tidak memancarkan sikap permusuhan pula dengan Cie Jiyak. Hati Cie Jiyak jadi terharu dan menyesal sekali, sehingga dia tidak mengetahui harus mengucapkan kata-kata apa untuk menyahuti perkataan Inli, dan akhirnya Cie Jiyak hanya berdiam diri saja. Aku bersama Cicu dan Cie Jiyak waktu itu masih tinggal cukup lama di atas pulau karang itu. Kata Bukye memecahkan suasana hening itu. Setelah engkau keluar dari kubur, apakah engkau tidak melihat kami? Muka Inli jadi berubah lagi, memancarkan kegusaran yang sangat, dan dia telah mendengus mengeluarkan suara tertawa dingin. HMMM, tidak melihat kalian? Tanyanya dengan suara yang sinis dan mengejek. Justru aku yang tidak sudi menemui kau. Huh, huh, betapa mesranya, betapa sangat hangatnya dan penuh kasih sayang, bisik-bisikmu yang ditujukan kepada Nona Ciu, tentu saja tidak dapat aku menyaksikan dengan hati yang dingin, di mana perasaanku terbakar oleh kemarahan dan mendongkol. HMMM, bukankah di saat itu engkau berkata, selanjutnya aku akan lebih mencintaimu, lebih sayang dan memanjakanmu, mana bisa kubiarkan engkau menderita lagi tanda seru. Huh, bukankah begitu kata-kata yang kau ucapkan? Dan sengaja ingli meniru suara palsu bukie waktu mengucapkan isi hatinya waktu dibuai cinta kasih dengan Cie Jack waktu berada di Pulau Karang dulu, lalu ingli menyusul pula dengan meniru suara Cie Jack. Apabila aku berbuat sesuatu yang salah, apakah engkau akan menghajar memaki dan membunuh? Dan di saat itu engkau pernah berkata lagi, sejak kecil aku telah kehilangan bimbingan orang tua, siapa berani menjamin pada suatu waktu aku tidak akan melakukan sesuatu yang hilap. Cie Jack, engkau adalah istriku yang sangat ku cintai, melebih dari diriku sendiri. Andai kata benar kau melakukan suatu kesalahan, betapapun aku takkan tega untuk menghukum dirimu dan biarlah sekarang ini seng rembulan menjadi saksi, alasan apapun juga aku tentu takkan tega untuk menghukummu. Bukankah begitu? Alangkah mesanya? Alangkah mesanya? Ternyata, semua percakapan yang begitu mesra antara Bukiai dengan Cie Jack waktu di Pulau Karang dulu itu telah didengar seluruhnya oleh Enli, tentu saja muka Cie Jack seketika berubah menjadi merah padam dan dia malu sekali, sehingga dia menundukan kepala dalam-dalam. Sedangkan Bukiai juga sangat malu dan merasa kikuk sendirinya. Bukiai berusaha untuk menguasai goncangan hatinya dan dia melirik kepada Tio Beng, di mana dia melihat wajah gadis itu pucat pasti diliputi kegusaran yang sangat. Maka dia mengeluarkan tangannya memegang tangan si gadis. Diluar dugaan mendadak Tio Beng membalikan tangannya, dengan sengit kedua kuku jarinya panjang dan tajam itu telah menusuk ke punggung tangan Bukiai. Kaget dan kesakitan Bukiai menarik pulang tangannya, dia hanya meringis dan tak berani bergerak atau menjerit. Di saat itu Haingli telah mengeluarkan sepotong papan kayu dan diangsurkan ke hadapan Bukiai, disusuli dengan perkataannya yang dingin. Lihatlah yang jelas, benda apakah ini? Mata Bukiai terpentang lebar-lebar mengawasi benda itu, hatinya kembali tergoncang keras karena ternyata di atas papan kayu itu terukir tulisan yang cukup dikenalinya. Kuburan istri ternyata Inli alias Kojiyei, suami Tio Bukiai. Itulah papan kuburan yang dibuat oleh Bukiai di depan kuburan Inli tempoh hari waktu berada di Pulau Karang. Dengan sikap yang ganas dan bercampur perasaan mendongkol, Inli telah berkata lagi. Aku waktu itu telah merangkak keluar yang kubur dan melihat tulisan papan ini, aku jadi bingung karenanya. Aneh, jadi setan cilik Tio Bukiai yang membuatnya. Sungguh membuatnya aku jadi tidak mengerti. Baru kemudian setelah mendengar percakapan kalian, aku baru mengerti duduknya persoalan. Rupanya Ken Agu itu sama dengan Tio Bukiai dan Tio Bukiai itu tidak lain daripada Ken Agu, setan cilik. Selama itu engkau telah menipuku mentah dua, memperdayakan diriku. Setelah berkata begitu, dengan sengit Inli mengebrakan papan kayu itu, yang dikeperukan di atas kepala Bukiai. Letak. Papan itu pecah menjadi beberapa potong. Mengapa sedikit dua kau menpukul? Tegur Tio Beng gusar dan muka memancarkan perasaan tidak senang. Mengapa tidak ahujan tidak angin selalu menpukul seanakmu? Hahaha. Tertawa Inli dengan suara-suara keras, mengandung ejekan dan sering sekali dia memperhatikan Tio Beng telah berubah merah ketika dia berkata-kata. Yang kupukul adalah dia, tapi kau yang merasa sakit, bukan? Dia hanya mengalah. Kepadamu, jangan engkau tidak kenal gelagat. Bentak Tio Beng tidak mau kalah dengan perasaan mendongkol dan suara yang sengit. Aku tak tahu gelagat? Ya, ya sekarang aku tahu. Tapi percayalah, engkau tidak perlu khawatir bahwa aku kelak akan saling rebut dengan kau memperebutkan Tio Pat Koei ini. Kata Inli sambil diiringi suara tertawanya yang keras. Di dalam batinku hanya terukir seorang yang pernah ku kenal, yang sangat ku cintai, yaitu Tio Bukye Cilik yang pernah menggigit tanganku di Ong Tiap Kok. Mengenai Tio Pat Koei yang berada di sini, baik ia bernama Can Agu maupun dia menamakan dirinya Tio Bukye, aku tidak mau peduli. Sedikitpun aku tidak merasa senang ataupun mencintainya, lalu dia berpaling dan berkata dengan suara yang lemah lembut kepada Bukye. Engkau agud, selamanya kau sangat baik kepadaku, engkau memperlakukan aku selamanya dengan baik dan aku benar-benar sangat berterima kasih sekali, namun sayang sekali hatiku sudah kuserahkan bulat-bulat kepada Bukye Cilik yang kejam dan bengis itu, sedangkan engkau, Bu, bukan dia. Engkau bukan Bukye Cilik yang ku cintai itu. Tentu saja Bukye jadi haran. Sudah jelas dia adalah Tio Bukye, mengapa sekarang Enli mengatakannya bahwa dia bukan Tio Bukye? Bukankah dia yang pernah menggigit tangan Enli waktu di Ong Tiap Kok dulu? Dengan sorot metu yang ramah dan lembut sekali, Enli menatapi Bukye dengan sikap termangu dan tertegun. Tiba-tiba saja sinar matanya dalam sekejap telah berubah bersinar sangat aneh, diiringi oleh kepalanya yang digeleng-gelengkannya. Engkau agud, engkau tidak mengerti ketika digurun pasir di daerah barat dulu, engkau pernah sehidup semati dengan aku dan di pulau karang itu pun engkau sangat setia dan berbakti, memperlakukan aku dengan sangat baik, yaa, kau adalah seorang anak yang baik. Hanya saja ingin ku katakan padamu bahwa hatiku sudah lama ku serahkan kepada si Bukye cilik itu, maka aku ingin pergi mencarinya. Aku ingin mencarinya. Dan metu Ingli telah memandangi Bukye sejenak, lalu dia memutar tubuhnya dan melangkah perlahan-lahan dengan sikap yang lesu. Mendadak saja Bukye tersadar. Rupanya yang benar dua dicintai Piao Moainya itu adalah Tio Bukye dalam hayalan belaka, yaitu Bukye yang terukir dalam sanuberinya, di dasar hatinya yang suci yang pernah dikenalnya di Ong Tiap Kok dulu itu, tapi bukan Tio Bukye yang sebenarnya, yang kini berada di hadapannya. Ya, bukan Bukye yang berbudi pekerti baik dan bijaksana ini, tetapi adalah Bukye cilik, yang licik, yang bengis dan jahat itu. Bermacam-macam perasaan yang saat itu muncul di hati Bukye dan dia hanya duduk tertegun saja memandangi bayangan Piao Moai yang pergi dengan langkah-langkah kaki yang lesu, yang lambat laun akhirnya lenyap dari pandangan matanya, tertelan oleh kegelapan seng malam. Bukye juga yakin dan merasa kasihan kepada Piao Moainya karena Inli tentu akan tetap teringat kepada pemuda tanggung yang pernah dikenalinya di Ong Tiap Kok itu dan pasti akan mencari Bukye hayalan itu, sekalipun seumur hidupnya tidak akan berhasil dicapainya, tetapi itu bayang dua dari Bukye hayalan itu telah terukir dalam meresap di dasar kalbu dan hatinya yang suci. Cia Jack menghela nafas menyesal, dan dia jadi berpikir bahwa semua itu karena kesalahannya, sehingga dia membuat pikiran Inli tidak waras. Tetapi Bukye malah berpikir lain. Dia memang memiliki pikiran yang kurang waras, itu adalah dosa dan kesalahanku yang tidak berampun. Kini dia merupakan gadis yang tidak normal alam pikirannya. Namun kalau dibandingkan dengan orang yang berotak waras, dia mungkin lebih bahagia dan senang. Dan yang dipikirkan Tio Beng berbeda lagi. Inli telah muncul secara tiba-tiba dan telah pergi lagi begitu saja, hal ini telah membuat hatinya merasa lega. Tetapi bagaimana dengan Wuchiu Chie Jiyak? Inli tidak jadi mati. Chiasun juga selama tidak kurang suatu apa, Kitab Militer dalam Tu Liyong Tu dan Kitab Silat dalam Metian Kiam sudah diberikan semua kepada Bukye. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Chie Jiyak beberapa saat yang lalu, kalau dinilai sekarang boleh dibilang sudah tidak memiliki arti apa-apa lagi. Sudah tentu Song Cheng Su membinasakan Bok Sengkok akibat jatuh cinta kepadanya namun itu adalah perbuatan Song Cheng Su sendiri. Sebelumnya Chie Jiyak sama sekali tidak tahu menahu akan peristiwa itu, juga tidak pernah meminta kepada Song Cheng Su untuk melakukan perbuatan itu, terlebih lagi di antara di adegan Bukye memang pernah ada ikatan tali perkawinan di luar dari hubungan yang lainnya. Setelah semuanya berdiam diri tenggelam dalam alam pikiran masing-masing, tiba-tiba Chie Jiyak telah bangkit berdiri sambil katanya, Mari kita segera berangkat. Berangkat ke mana? Tanya Tio Beng Heran. Kesiau Lim Sye. Sahut Chie Jiyak. Tadi aku melihat Feng Huo Sio tergesa-gesa datang hendak mencari kau cu-nya, rupanya di dalam bengkau terjadi sesuatu persoalan yang gawat sekali. Tanda petik. Bukye jadi terkejut mendengar berita itu. Selaka, jangan aku terlalu melalaikan urusan besar agama, akibat tenggelam dalam persoalan pribadi. Berpikir Bukye dengan hati diliputi penyesalan. Maka segera dia mengajak Tio Beng dan Chie Jiyak untuk berangkat. Tidak berselang lama, mereka pun tibalah di tempat tinggal rombongan bengkau. Memang Yo Chie Su, Ho An Yau, Feng Eng Giok dan Yo Chie Jiyak serta yang lainnya tengah sibuk mencari-cari kemana perginya Seng Kau Chu. Mereka jadi gembira dan bersyukur melihat Bukye telah kembali dalam keadaan sehat dan selamat. Tetapi mereka pun jadi heran waktu melihat Chie Jiyak dan Tio Beng ikut dengan bersama kau cu- mereka. Mengihat sikap rekan-rekannya itu memperlihatkannya sikap yang lesu dan tidak bersemangat, segera Bukye dapat menduganya bahwa telah terjadi sesuatu hal yang tidak baik. Cepat-cepat dia bertanya. Feng Tai Su, ada urusan apakah engkau mencariku? Sebelum Feng Eng Giok menjawab, Chie Jiyak segera menarik tangan Tio Beng, diajak menyingkir. Tio Beng mengetahui maksud Chie Jiyak, yang tidak mau mendengar rahasia dalam bengkau, dia mengikuti saja tanpa mengucapkan suatu apapun juga. Yos Yau dan Ho An Yau menjadi terheran-heran melihat kelakuan kedua gadis itu. Dulu waktu di Ho Chin, waktu Seng Kau Chu hendak menikah, keduanya itu saling cakar dua-an dan saling pukul dua-an, aneh sekali. Mengapa kini mereka tampaknya demikian rukun, bagaikan saudara kandung saja? Entah dengan mempergunakan kera apa Seng Kau Chu telah berhasil merujukan kedua gadis itu? Setelah Chie Jiyak dan Tio Beng pergi, Feng Eng Giok lalu berkata, Lapor kepada Kau Kyo, kita telah mengalami kekalahan besar di Ho Chiw, kita telah menderita kerugian yang sangat besar dan Hon Siantong telah gugur. Hah? Berseru Kie kaget dan berduka. Kini pimpinan sementara di daerah dipegang oleh Kou Go An Chiang, kedua saudara Chie Tat dan Siang Gieet dan Chou Chun juga telah pergi membantu, begitu pula Hon Lin Jiyai. Feng Eng Giok melanjutkan laporannya. Situasi agak penting, mohon kau Chu mengatur seperlunya. Segera Bu Kie menanyakan lebih jauh peristiwa yang terjadi di medan pertempuran akhir-akhir ini. Waktu mereka tengah berunding tiba-tiba In Yaong telah datang dan berkata, Lapor kepada Kau Chu, Kie Pang mengirimkan orang membawa berita bahwa si Jahanam Taye Oeli yang itu sudah diketahui jejaknya. Di mana dia? Tanya Bu Kie. Keparat itu ternyata telah berhasil menyelusup ke dalam pasukan yang dipimpin saudara Chie Siu Hwe, kabarnya saudara Chie sangat percaya dan sayang kepadanya. Sahut In Yaong. Jika demikian, tentu kita yakin sulit untuk mengambil tindakan. Ujar Bu Kie. Harap Koko mengirimkan orang untuk memberikan bisikan kepada saudara Chie, bahwa keparatan Iye Oeli yang itu sangat licik dan kejam, jangan-jangan akan timbul bibit bencana bila terlalu mempercayai dia maka paling baik jika bisa menjauhi dia. Yang terbaik adalah sekali Tabas membinasakan sitan itu, urusan menjadi beres. Ujar In Yaong. Baiklah, urusan itu biarku selesaikan. Katain Yaong waktu melihat Bu Kie dan yang lainnya berdiam diri dalam keadaan bimbang. Di saat itu tiba-tiba sekali datang kurir yang membawa surat kilat dari Chie Siu Hwe. E. Celaka, kita kena didahului dia. Kata Yosyao mengerutkan alisnya. Waktu Bu Kie membaca surat itu, ternyata merupakan sepucuk surat yang bunyinya sangat panjang lebar, di mana Chie Siu Hwe melaporkan bahwa Ta Oye Oeli yang telap mengakui berbuat dosa dan salah kepada Seng Kau Chu. Ia menyadarinya jika dosanya terlampau besar maka dia rela untuk masuk menjadi anggauta Beng Kau dan ia berjanji pula untuk merubah kesalahannya yang lalu dengan berjuang membantu Beng Kau, asalkan Seng Kau Chu memberikan kesempatan kepadanya untuk memperbaikinya. Bu Kie menyerahkan surat itu kepada Yosyao dan kemudian kepada semua rekan-rekannya untuk dibaca bergilir. Kata Yaong kemudian. Chie Hiati terlalu percaya pada orang ini, elak pasti akan merasakan akibatnya. Ya, keparatan Yol yang ini benar-benar sangat licin. Ujar Yosyao. Tetapi kita menjadi tidak enak membunuhnya sekarang, kuatir kalau-kalau menimbulkan salah paham pahlawan-pahlawan seluruh negeri. Kata Yosyao memang benar. Sahut Bu Kie. Peng Tai Su, kau sangat akrab dengan Chie Hiati. Sediakah kau mencari kesempatan untuk menasihatinya agar waspada terhadap muslihatnya Tan Yol Yang, dan jangan sekali-kali menyerahkan kekuasaan padanya. Peng Eng Giok menerima tugas itu. Namun Chie Siu Wee Kelak ternyata tidak memperhatikan nasihat itu, malah ia makin percaya padatan Yeo Eliang hingga akhir jiwanya melayang di tangan Yeo Eliang. Setelah menjalankan kudeta, Yeo Eliang memimpin tentaranya ke pergerakan Bengkau di wilayah barat dan bertempur sendiri dengan pasukan Bengkau di daerah timur dan mengangkat dirinya sebagai Han Ong. Walaupun akhirnya ia dikalahkan di Hoa Yang Ong dan terbinasa, namun banyak pahlawan Bengkau telah menjadi korban juga. Malamnya Bukia berunding lebih mendalam dengan Yeo Siow dan gembong-gembong Bengkau yang lain untuk membagikan tugas-tugas membantu pasukan-pasukan Bengkau di berbagai daerah. Ia sendiri sudah terlalu lama berpisah dengan Tio Sam Hong, maka sangat rindu kepada orang tua itu. Besok harinya ia lantas mendahului berangkat ke Butong San bersama Tio Beng, Jiee Lian Kyo, Tio Xiong Ki, dan Song Cheng Su. Juga Chiu Chia Jiak ikut serta karena merasa berdosa berhubung pendurhakaannya Song Cheng Su itu, maka ingin pergi menerima hukuman dari Tio Sam Hong dan anak muridnya Gu Biye Pei lantas mengiringnya ke Butong San juga. Jarak Xiao Lim Xie dengan Butong San tidak terlalu jauh, dan tidak beberapa hari sampailah mereka di perguruan indah itu. Bu Kiye ikut Jiee Lian Kyo, In Li Heng, dan Xiong Ki ke dalam untuk menemui Tio Sam Hong, lalu memberi hormat juga kepada Song Wan Kyo dan Jiee Tai Giam. Mendengar putranya dibawa pulang, dengan geram Song Wan Kyo meloloskan pedang dan memburu keluar. Bu Kiye dan lainnya menjadi serba salah, mencegah salah, tidak salah, tidak mencegah pun tidak benar. Segera mereka ikut keluar. Di mana binatang yang durhaka itu? Bentak Wan Kyo setelah sampai di ruang depan. Ketika melihat Seng putranya merebah di atas usungan dengan kepala penuh dibalut kain putih, tanpa bicara lagi pedangnya terus ditusukan. Sesaat itu teringatlah dia dan mendadak tangannya terasa lemas, tusukan itu tidak tega diteruskan. Saat itulah dia teringat cinta kasih antara ayah dan anak, hubungan baik sesama saudara seperguruan yaitu Boh Sengko Almarhum. Sungguh ruwet dan kacau pikirannya. Mendadak ia baliki pedangnya dan menusuk ke arah perutnya sendiri. Tapi sekali jamret Bu Kiye dapat merampas pedang Seng Supek dengan Kian Kun Tai Loie. Katanya, Toa Supek, jangan begitu. Urusan ini biarlah diputuskan oleh Tai Suhu saja, Tio Sem Hang menghela nafas, Katanya, Sungguh tidak beruntung, Bu Tong Pei kita terdapat murid durhaka seperti ini. Lebih baik tidak ada. Terus tangannya bergerak, plak, dada Song Cheng Su telah dipukul sekali. Betapa hebatnya tenaga pukulan itu, Cikal Bakal Bu Tong Pei itu, seketika juga isi perut Song Cheng Su hancur lebur dan putus napasnya. Suhu. Dengan menangis Song Wan Kiao berlutut di hadapan Sang Guru. Teo Chu tidak bisa mengajar anak sehingga mengakibatkan kematian Cip Tei. Sungguh Teo Chu merasa berdosa. Tio Sem Hang membangunkan murid tertua itu, sahutnya. Ya, peristiwa ini memang ada kesalahanmu, maka Chiang Bun Teo Chu Butong Pei kita mulai hari ini ku serahkan pada lianku. Kau boleh mencurahkan pikiranmu untuk meyakinkan Tai Kek Ko An Hoat. Tentang urusan umum perguruan kau tidak usah urus lagi. Sung Wan Kiao menerima keputusan itu sambil mengucapkan terima kasih. Menyaksikan betapa kerasnya Tio Sem Hang mengatur rumah tangganya, membinasakan Song Cheng Su dan memecat Song Wan Kiao sebagai ahli waris, semua orang menjadi kesima. Ketika Tio Sem Hang mengetahui hasil Eng Hiong Tai Wee serta pergerakan Beng Kau melawan tentara Mongol, ia sangat memberikan pujian terhadap Bu Kie. Sejak semula Cie Jack berdiri di samping, namun sekejap pun Tio Sem Hang tidak memandangnya. Sesudah mayat Song Cheng Su dibawa pergi oleh petugas kuil, mendadak Tio Sem Hang meloloskan pedangnya Song Wan Kiao, ia tuding Cie Jack dan berkata, Nona Chiu, sebagai ketua Go Bi Pei, sudah berapa banyak ilmu pedang biat Kho Tsu Tai yang yakinkan apa yang dipahami Wampue tidak lebih banyak daripada tiga bahagian kepandayan Insu. Sahut Cie Jack, mendiang Kue Eli Hiap mendirikan Go Biye Pei di Kang Ong serta menjadi orang baik-baik, tetapi kau hanya memiliki tiga bahagian daripada ilmu silat kepandayan Biat Kho Tsu Tai, lalu berdasarkan apa kau mampu mengembangkan Go Biye Pei? Tanya Tio Sem Hang pula. Kau telah memperoleh sedikit ilmu silat keji dan malang melintang menjago Eng Hiong Tai Wee, apakah selanjutnya anak murid Go Biye Pei akan belajar juga kepandayanmu yang keji itu? Kue Eli Hiap pernah menanam budi padaku. Biarpun aku sudah tua bangka, tidak rela juga menyaksikan Go Biye Pei yang didirikan ia itu hancur begitu saja. Tegoran Tio Chin Jin memang benar. Sahut Cie Jack. Wampue sudah lama mengatur rencana. Rencana apa? Tanya Sem Hang. Cie Jack tidak menjawab pertanyaan Tio Sem Hang, tetapi menjadi berpaling ke arah Bu Kiye, katanya. Tio Kau Kyo, dahulu ketika kau menempur Jagolak Toa Pei di Kong Bengteng, kalau tidak salah pernah ku dengar kau mengatakan bahwa kau bukan anak murid Bu Tong Pei, betul tidak? Bu Kiye tidak tahu hendak kemana pertanyaan itu, namun sahutnya. Mendiang ayahku adalah murid Bu Tong Pei, dan Tai Suhu pernah mengajarkan Tai Kekun Hoat padanya. Kalau tidak mengaku murid Bu Tong Pei, rasanya boleh juga. Pernah ku dengar lagi, katanya gurumu yang pertama adalah Chia Tai Hiap. Dia adalah muridnya Koan Goan Pekek Jiu Seng Kun. Sedang Kiu Yang Sin Kang Mu adalah diperoleh dari kitab peninggalkan Tatmo Kau Su. Kian Kun Tai Lo Ie Sim Hoat dipelajari dari kitab wasiat kau kau beng kau yang lalu. Padahal orang persilatan kita paling mengutamakan perbedaan aliran mana yang kau anut. Apa yang ku pelajari terlalu banyak dan ruwet kalau dibicarakan. Ya, yang benar aku tidak termasuk anak murid sesuatu golongan. Sahut Bu Kie. Segera Chia Jack tanya Tio Sam Hong. Tio Chin Jin, apa yang dikatakan ini betul tidak? Sam Hong mengangguk sahutnya. Ya, sesungguhnya memang sedemikian. Keadaan dia sangat jarang terjadi di kalangan Bu Lim. Itu adalah karena banyak penemuan-penemuan aneh yang diperolehnya. Mendadak Chia Jack meloloskan potongan iaitian kiam dari pinggangnya, tangan lain menarik rambutnya yang panjang ke depan. Sekali tabas, putuslah rambut itu, ya rambut sebagai mahkota wanita. Para hadirin semuanya terperanjat dan bingung. Lalu berkatalah Chia Jack. Dosaku terlalu besar. Sudah lama aku ada niatan memotong rambutku ini dan kembali kepada Buddha. Tio Kau Kyo, bukankah kau berjanji padaku bahwa ada sesuatu permintaanku yang harus kau laksanakan, betul tidak? Betul. Sahut Bu Kie. Cuma. Cuma soal ini harus tidak mengingkari perbuatan kaum Hiap Gie, menguntungkan pergerakan nasional, dan tidak merusak nama baik Gie engkau dan pribadimu, bukan? Selah Chia Jiat. Ya. Sahut Bu Kie. Jika demikian halnya, permintaanmu pasti akan kulakukan. Seorang lelaki sejati, sekali berkata harus ditepati. Kata Chia Jiat. Apalagi di hadapan Tai Suhu dan para paman guru, janganlah nanti kau jilat ludah sendiri. Melihat si gadis berbicara dengan sungguh-sungguh serta memotong rambutnya sendiri, Bu Kie menjadi terharu. Tanpa pikir lagi ia berkata. Ya sih silakan kau bicaralah. Tio Chin Jin. Kata Chia Jiat kemudian. Mohon pinjam pakai ruangan pendopomu sebentar. Segera ia membuka rangselnya dan mengeluarkan dua potong lengpei, papan sembahyang. Yang sepotong tertulis tempat abu cikal baka Godbye pei, kue es yang lihiap. Dan yang lainnya tertulis. Tempat abu ketua Godbye pei angkatan ketiga, biat kotsutai. Dengan hormat Chia Jiat meletakkan lengpei tersebut di atas meja sembahyang. Melihat itu, Tio Sem Hang bersama-sama Song Wan Kiao, Tio Bukia dan lain-lainnya ikut memberi hormat, begitu pula seluruh anak murid Godbye pei. Kemudian Chia Jiat meloloskan Tia Chia Goan atau cincin besi yang dipakainya dan berpaling kepada Bukie. Tio Kau Kyo, selaku Chiang Bun Jin dari Godbye pei angkatan keempat, Tio Chia Jiat, dengan ini menyerahkan jabaran ketua kepadamu. Mendengar itu semua orang ternganga kaget. Maka terdengar Chia Jiat menyambung lagi. Tapi kau masih tetap merangkap menjadi Bengkau Kau Kyo, dengan ini harapan, kau dapat mengembangkan golongan kita dan membangun Bengkau, memimpin para patriot untuk mengusir penjajah. Sejak kini anak murid Godbye pei tunduk di bawah perintahmu semua. Hima mana boleh jadi? Cepat Bukie menyahut sambil goyang-goyangkan tangannya. Kenapa? Godbye pei adalah kue elihiap yang mendirikan, dan jikalau kau diangkat menjadi Chiang Bun Jin, rasanya tidak merendahkan kau. Ujar Chia Jiat. Bukie menjadi serba salah. Ia memandang Tio Semheng dengan sorot metemohon pertolongan. Tak tersangka, Tio Semheng malah tertawa terbahak-bahak, katanya. Nona Chiu, kau benar-benar hebat. Melulu berdasarkan tindakanmu ini, tidaklah sia-sia biat God Suta'i menyerahkan di bawah tugasmu. Kalau Godbye pei diserahkan di bawah pimpinan Bukie, soal perkembangannya tak perlu diragukan lagi. Walaupun itu kejadian di luar dugaan orang, tapi Bukie memang tidak termasuk salah satu golongan atau aliran. Kalau sekiranya ia menerima jabatan ketua Godbye pei, tidaklah melanggar peraturan Kang O? Sebaliknya, hal itu memang besar manfaatnya bagi pergerakan nasional, yaitu persatuan. Begitu pula tidak merugikan nama baik Bieng Kau dan pribadinya sendiri. Maka terdengar Tio Semheng berkata pula. Anakku Bukie, jika kau sudah pernah berjanji pada Nona Chiu, apa yang telah kau janjikan janganlah kau ingkari. Lalu Chie jiak mengeluarkan sejilid kitab tipis bersama potongan iaetian kiam lalu diserahkan kepada Bukie, lalu katanya. Ini adalah kitab inti ilmu silat Godbye pei kita yang ditulis sendiri oleh Kwe Eli Hiap. Harap kau terimakan dengan baik. Terpaksa Bukie menurut. Ia terima kitab ajaran silat Godbye pei dan kedua potongan iaetian kiam dan cincin besi tanda Chiang Bunjin dari tangan Chiu Chie jiak, lalu memberi hormat di hadapan Leng Pei. Menyusul Chie jiak memimpin anak murdinya Godbye pei memberi hormat pada Chiang Bunjin angkatan kelima yang baru. Begitu pula Tio Semheng dan yang lain-lainnya berturut-turut mengucapkan selamat. Sejak itu Chiu Chie jiak memotong rambut menjadi nikoh, pendeta wanita, tidak mengurus soal-soal keduniawian lagi. Bukie lantas memperingatkan Cheng Hui memimpin anak murid Godbye pei kembali dulu ke Godbye san. Ia sendiri mohon diri dari Tio Semheng dan lain-lain menuju ke Ho Chiu bersama Tio Beng untuk melakukan inspeksi atas pasukan-pasukan pergerakan Bengkau. Sepanjang jalan beruntun-untun ia menerima berita-berita kemenangan serta mendengar di perbagai daerah lain banyak terjadi pergolakan-pergolakan dari kaum patriot-patriot lain. Di daerah Kengsoh ada Tio Suseng, di daerah Taiko ada Pui Kok Tin yang meskipun tidak termasuk di bawah Panji Bengkau, tapi adalah pasukan kawan yang sama-sama melawan tentara Mongol. Dengan senang Bukie melanjutkan inspeksi bersama Tio Beng. Melihat usaha pergerakan nasional banyak mendapat kemajuan, rasanya pembesar tanah air sudah dekat pada tarap terakhir. Ia pikir sebabnya usaha pergerakan itu bisa berhasil, syarat utama ialah adanya persatuan nasional secara terpimpin. Harap saja selanjutnya seluruh negeri akan aman abadi, rakyat jelata hidup sejahtera. Dengan begitu, barulah tidak percuma perjoangan selama beberapa tahun ini. Karena tidak ingin bikin geger, maka sepanjang jalan ia tidak menemui pemimpin pasukan Bengkau, hanya dengan damdiam menyelidiki dan melihat disiplin Laskar-Laskar Bengkau itu sangat baik dan tidak mengganggu rakyat. Di mana-mana terdengar suara pujian atas kebijaksanaan Jenderal Kogo Anciang dan Panglima Cetat dan Panglima Siang Yechun. Suatu hari, sampailah ia di Ho Chiou. Jauh-jauh Kogo Anciang sudah kirim wakilnya, Teng Ho dan Teng Jie, untuk menyambut kedatangan Seng Kau Kyo, karena dia sendiri lagi sibuk berunding dengan Cietat dan Siang Yechun mengenai perkembangan di garis depan. Malamnya, Teng Ho mengadakan resepsi meriah untuk menghormati kedatangan pujuk pimpinan itu dan sejenak kemudian barulah Kogo Anciang datang tergesa-gesa bersama beberapa perwira tinggi yang lain, terus memberikan sebah di hadapan Seng Kau Kyo, meminta maaf atas keteledoran menyambut. Bukie cepat membangunkan dan memuji kemenangan-kemenangan yang dicapai di Ho Chiou dan sekitarnya berkat gagah beraninya Kogo Anciang. Dengan sangat hormat, Kogo Anciang menuang tiga cawan arak berturut-turut untuk menuguh Seng Kau Kyo, lalu menuguh pula kepada Tio Beng, Kemudian mereka asik membicarakan perkembangan Beng Kau dalam situasi medan perang yang sangat menguntungkan Beng Kau itu. Tiba-tiba tampak masuk Panglima Liao Weng Tong tergesa-gesa, lebih dulu memberi hormat pada Seng Kau Kyo, lalu membisiki Kogo Anciang. Sudah dapat menawannya? Bagus! Sahut Kogo Anciang. Saat itulah tiba-tiba terdengar suara teriakan penasaran orang di luar. Mendengar suaranya, segera Bu Kye mengenalinya sebagai Han Lim Jiye. Ia menjadi heran dan menanya. Ada apakah atas dirinya Han Hyati? Lapor, Kau Kho. Sahut Kogo Anciang. Han Lim Jiye telah bersekongkol dengan musuh, bermaksud memerontak, maka ia telah diringkus. Hah selamanya Han Hyati jujur dan setia, mana bisa terjadi begitu? Ujar Bu Kye kaget. Lekas bawa dia ke sini. Biar ku tanya sendiri padanya. Belum selesai ucapannya, mendadak kepalanya terasa pusing, metu berkunang-kunang, menyusul gelap dan tak sadarkan dirinya lagi. Waktu Bu Kye siuman kembali, terasa tangan dan kakinya telah dibor golorang dengan alat-alat belenggu yang sangat kuat. Keadaan sekitarnya gelap peka. Sungguh terkejut Bu Kye tak terkatakan. Untung terasa dadanya tersandar pada suatu badan yang lunak halus. Ternyata Tio Beng juga diringkus bersama di situ, cuma gadis itu belum lagi siuman. Memikir sejenak, segera taulah Bu Kye bahwa diam-diam Kho Go Anci yang telah memberikan minuman yang dicampur obat pulas pada mereka. Nyatalah bahwa jenderal kepercayaannya itu telah menyelowing. Sedikit menggerakkan tenaga, Bu Kye merasa kondisi badannya sedikit pun tidak berkurang, kekuatannya belum punah. Tiba-tiba terdengar di kamar sebelah ada suara orang sedang berbicara. Kho To Ako, babat rumput harus sampai ke akar-akarnya. Jangan kita tinggalkan bibir bencana di kemudian hari. Itulah suara Cietat. Tapi bangsat kecil ini adalah atasan kita. Janganlah kita lupa budi dan ingkar kawan. Terdengar suara Kho Go Anci yang menyaut. Tiba-tiba terdengar suara Siang Gye Cun ikut berbicara. Jika To Ako kuatir terjadi apa-apa dalam pasukannya, ada lebih baik turun tangan secara diam-diam agar tidak merugikan nama baik To Ako. Jika begitu pendapat saudara-saudara Cie dan Siang, baiklah aku menurut. Sahut Kho Go Anci yang. Cuma bangsa cilik ini rada berjasa bagi agama kita. Harap rahasia ini jangan sampai diketahui orang lain. Habis bicara, ketiga orang itu lalu keluar kamar. Bukie menarik nafas dingin. Ketika merabat pinggangnya, syukur potongan ia etian kiam masih ada. Segera ia gunakan ilmu kian kun taylo iehoat dan melolos pedang patah itu untuk memotong belenggu besi, lalu menyadarkan tiobeng dan melarikan diri. Sambil berjalan, aneka macam pikiran dan perasaan bergolak dalam benak Bukie. Pikirnya, kalau keparat Kho Go Anci yang itu lupa budi dan mengkhianati, biarlah sudah. Tapi Cie Tat dan Siang Gie Chun betapa erat hubungannya dengan aku. Mereka kini demi kedudukan dan kejayaan sendiri juara lah mengkhianati aku. Mereka bertiga mempunyai tugas memimpin pasukan dalam menghadapi musuh penjajah. Kalau aku pergi membunuh mereka, mungkin pasukan pergerakan akan berantakan tak keruan. Memangnya aku Tio Bukie tidak pikirkan keuntungan pribadi. Wahai Cie Toako dan Siang Toako, kalian terlalu memandang rendah padaku. Sampai di luar kota ia menulis surat secara panjang lebar. Ia serahkan jabatan Bengkau kepada Yosiau, tapi tentang apa yang sudah dialaminya di Ho Chiu itu sehuruf pun tidak disinggung-singgung. Sudah tentu ia tidak menyangka bahwa bangsat kecil yang dimaksud oleh Cie Tat dan Siang Gie Chun itu sebenarnya adalah Hon Lin Jie. Ada pun kedatangan Bukie di Ho Chiu hakikatnya mereka berdua sama sekali tidak tahu menahu. Semuanya itu hanya tipu musliatnya Ko Go An Chiang belaka, soalnya karena Ko Go An Chiang ingin menjadi raja. Sebab bila pergerakan Bengkau itu berhasil, dengan sendirinya Bukie sebagai kau kau akan diangkat menjadi kaisar. Maka sengaja ia minumkan obat tidur pada Bukie berdua, lalu mengatur sedemikian rupa agar percakapannya dengan Cie Tat dan Siang Gie Chun dapat didengar oleh Bukie hingga dapat menimbulkan salah paham, putus asa, dan menyesal, lalu Bukie mengasingkan dirinya. Ko Go An Chiang cukup kenal kelihayan Bukie dalam hal ilmu silat. Untuk membunuhnya ia tidak berani. Kalau bocor musliatnya, mungkin malah celaka bagi dirinya sendiri. Tapi berbicara tentang kecerdasan, soal tipu daya ia kalah dengan ilmu silat tapi menang siasat atas Bukie. Ia kenal jiwa Bukie yang sangat patriotik, mengutamakan kepentingan negara atas segalanya. Hubungannya dengan Cie Tat dan Siang Gie Chun bagaikan saudara kandung. Asal percakapan mereka itu kedengaran Bukie, pasti akan tinggal pergi oleh Bukie dengan diam-diam. Ternyata apa yang direncanakan oleh Ko Go An Chiang itu berjalan dengan lancar. Bukie tertipu oleh musliat Ko Go An Chiang itu. Sedang soal Han Lim Jie bersekongkol dengan musuh, bermaksud memerontak, terang saja hanya fitnahan belaka. Soalnya sejak gugurnya Han Santong, anak buahnya telah mengangkat Han Lim Jie sebagai pengganti ayahnya dan Ko Go An Chiang, Cie Tat, dan Siang Gie Chun malah jadi bawahannya. Lalu Ko Go An Chiang memalsukan surat bukti Han Lim Jie bersekongkol dengan musuh. Ia berhasil membeli pula orang kepercayaan Han Lim Jie, pura-pura melaporkan hal itu kepada Cie Tat dan Siang Gie Chun. Karena percaya Cie Tat dan Siang Gie Chun berkeras akan membasmi Han Lim Jie, sebaliknya Ko Go An Chiang malah berpura-pura mencegahnya. Sesudah didesak berulang-ulang, barulah kemudian ia mengirimkan. Ia sengaja mengurung Bu Kie dan Tio Beng di kamar sebelah dan sengaja tidak merampas senjata yang dibawa Bu Kie untuk memudahkan meloloskan diri baginya. Dan begitu Bu Kie sudah pergi, Ko Go An Chiang lalu perintahkan perwirannya Lio Weng Tong menenggelamkan Han Lim Jie di dasar sungai. Sekali tepuk dua laler. Muslihat Ko Go An Chiang yang sangat keji itu dan sedikit pun tidak diketahui orang lain. Kemudian walaupun muslihatnya itu diketahui juga oleh Yosiao sebagai Kau Kyo, namun Ko Go An Chiang sudah tumbuh sayap, kekuatannya sudah terpuk-puk. Lagi pula Yosiao sudah tua, jelas tidak bisa merebut kedudukan Kaisar dengan dia. Akhirnya tercapailah cita-cita Ko Go An Chiang menjadi Kaisar, yaitu terkenal dengan gelar Beng Tai Ichao, cikal bakal dinasti Beng dan bertakhta dalam tahun 1368 berkuasa selama 31 tahun. Sedari berkuasanya Beng Chau sejak bertakhtanya Beng Tai Ichao sampai runtuhnya mengalami berkuasanya 16 raja dan memakan waktu 276 tahun. Ketika Beng Tai Ichao naik di atas takhta, raja Sun Tei dari kerajaan Go An masih berdiam di sebelah utara. Dengan maksud memperkuat kedudukan dan mengejar raja Sun Tei, maka ditugaskannya Cietat dan Siang Gyacun memimpin pasukan ke sebelah utara ke kerajaan Beng Kau. Setelah seketika raja Sun Tei wafat, maka kerajaan Go An jadi terpecah belah, sehingga ke seluruh daerah termasuk dalam peta Beng Tiau. Beng Tai Ichao membagi-bagikan tanah-tanah daerah dan mengangkat anak-anaknya yang berjumlah 20 orang lebih itu menjadikan raja muda. Setelah binasanya dinasti Beng, maka timbulah dinasti Cheng. Ini sekedar hikayat kerajaan Beng. Kita kembali pada Buk Ye yang sudah menulis surat yang panjang lebar untuk Yos Yau itu. Tio Beng melihat mopit, pensil Tiong Hoa, di tangan Buk Ye yang masih basah dan belum diletakkan, sikapnya rada muram, maka katanya. Koko Buk Ye, kau pernah berjanji akan meluluskan tiga permintaanku. Soal pertama meminjamkan Tu Leong Tu padaku, itu sudah tercapai. Kedua, dilarang menikah dengan Nona Chiu pun sudah kau laksanakan. Dan kini tinggal yang ketiga, jangan kau langgar janji ya. Hah! Sahut Buk Ye terkesiap. Ah 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 lagi-lagi kau akan mengeluarkan pikiranmu yang aneh-aneh lagi. Sahut Buk Ye penuh keheranan. Hai hai lucu sekali ini tidak aneh lagi. Sahut Tio Beng ketawa geli melihat muka Buk Ye sedemikian. Alisku ini terlalu tipis. Harap kau melukiskan tambahan dengan pensilmu itu yang masih kau pegang. Kau hal ini tidak melanggar peraturan Hiap Gie dan kau mbuling bukan. Buk Ye dari Muram jadi tertawa geli, sahutnya. Ada-ada saja manisku, kau membuat aku kaget dan gembira. Baiklah, sejak kini setiap hari aku aku akan melukis alismu agar kelihatannya semakin cantik sayangku. Kedua muda-mudi itu tertawa penuh nada gembira dan bahagia. Tamat.